Bulan Desember capaian vaksinasi COVID-19 di kota Tasik Malaya ditargetkan 70% sebagai syarat mendapatkan herd immunity. Warga diajak untuk bersama mensukseskan vaksinasi yang kini sudah diangka 66% secara keseluruhan. Target untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal di kota Tasik Malaya adalah pada bulan Desember 2021 dengan capaian vaksinasi 70% secara keseluruhan dan 60% khusus lansia. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasik Malaya Usupangat dalam kegiatan geber vaksinasi Dinas Kesehatan bersama Kemenkes, DPR RI, dan DPRD di Grahasia dengan target lebih dari seribu warga untuk divaksinasi dari seluruh kalangan usia. Hingga saat ini capaian vaksinasi diangka 66% secara keseluruhan untuk melindungi masyarakat Tasik dari pandemi setidaknya butuh 4% lagi yang harus tercapai di bulan Desember. Adanya libur Nataru dikhawatirkan menjadi bahaya bagi warga sehingga perlu vaksinasi untuk membentengi warga dari penularan COVID-19. Bahwa kita harus menyayangi diri sendiri, menyayangi keluarga dan orang lain karena dengan vaksinasi ini adalah satu benteng pertahanan karena dengan vaksinasi kita akan sampai pada waktu itu. Dan memang angka yang harus nilai itu adalah 70% untuk secara keseluruhan dan lansia itu harus ada di angka 60%. Kenapa lansia? Karena lansia ini tingkat kematiannya cukup tinggi apabila terpaksimasi COVID-19. Nah oleh karena itu harapan saya mari kita dukung, kalau kita terlepaskan vaksin COVID-19 ini di bulan Desember kontak Tasik harus bisa mencapai 70%. Secara total lansiannya harus bisa ada di angka 60%. Sehingga ikhtiar kita sudah maksimal kalau seperti itu. Diharapkan nanti head immunity untuk kapas Tasik bisa tercapai. Sebab kalau di bawah itu tidak mungkin head immunity bisa tercapai. Terlalu menjadi kewajiban kita semua untuk bergandengan tangan untuk kita sampai melindungi di dalam penanggulangan COVID-19. Uus berharap keinginan vaksinasi harus lahir dari diri sendiri untuk melindungi keluarga dan orang terdekat dari paparan COVID-19. Uus mengajak warga untuk bersama mensukseskan capaian vaksinasi di kota Tasikmalaya.